Intro Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebut Par Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat kunjungan sebanyak 2,4 juta wisatawan yang datang dari berbagai penjuru Nusantara selama masa pandemi virus Corona COVID-19. Jumlah kunjungan tersebut tercatat sejak tempat-tempat wisata mulai mendapat izin pemerintah untuk kembali dibuka pada akhir bulan Agustus lalu setelah sempat ditutup selama sekitar 5 bulan di awal masa pandemi COVID-19. Kepala disebut Par Jawa Timur, Sinarto, pada akhir pekan kemarin menyebut saat ini sekitar 60 persen dari total 969 objek wisata yang tersebar di berbagai daerah kabupaten kota, wilayah provinsi setempat telah beroperasi kembali dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dampaknya turut mendongkrak okupansi hotel hingga mencapai 70 persen. Saya dapat laporan rata-rata di tempat yang wisatanya kuat kayak Batu, Malang Raya ya, Banyuwangi. Sudah saya belum dengar. Tapi kelihatannya juga cukup. Kalau pun belum 70, kebanyakan 50. Banyuwangi sudah. Mayoritas objek wisata yang sudah buka di wilayah Jawa Timur adalah wisata alam. Sedangkan objek wisata buatan masih banyak yang belum beroperasi kembali. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong agar pemerintah kabupaten kota turut membantu pengelola tempat wisata untuk segera buka kembali. Khususnya dalam hal menyiapkan protokol kesehatan demi melindungi wisatawan di masa pandemi COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur Hanif Nasrullah Fikih Arfani Kantor Berita Antara Mewartakan Khususnya dalam hal menyiapkan 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 Khususnya dalam hal menyiapkan